Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau Channelnya para pecinta sejarah Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat amin Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Anusapati Sebelum lanjut menonton videonya Alangkah baiknya bila sahabat semua men subscribe dan like videonya Anusapati, Raja Singhasari II Anusapati atau disebut Panji Anusapati adalah Raja II Kerajaan Tumapel Atau kemudian terkenal dengan nama Singhasari Bergelar Batara Anusapati yang memerintah pada tahun-tahun 1227 sampai tahun 1248 Versi Nagara Kretagama atau tahun 1247 sampai tahun 1249 versi Pararaton Versi Pararaton Menurut Pararaton, Anusapati atau disebut juga Panji Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai Akuhu Tumapel Kemudian pada tahun 1222 Ken Arok mengumumkan berdirinya Kerajaan Tumapel Ia bahkan berhasil meruntuhkan Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya Ketika Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa kediri Hal ini menyebabkan Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok Padahal ia adalah putra tertua Ken Arok Ia juga merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain Setelah mendesak ibunya Ken Dedes Akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametung yang mati dibunuh Ken Arok Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan empu gandring yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya Dengan menggunakan keris itu, pembantu Anusapati yang berasal dari desa Batil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan malam Pada tahun Saka 1168 tahun 1247 Masehi Anusapati ganti membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak Kepada semua orang ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170 tahun 1248 Masehi Pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam Meskipun demikian, Panji Tohjaya Putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umam tidak kekurangan akal Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya Saat Anusapati asyik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tohjaya menusuknya dengan menggunakan keris empu gandring Anusapati pun tewas seketika Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171 tahun 1249 Masehi Sepeninggal Anusapati, Tohjaya naik tahta Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun Saka 1172 tahun 1250 Masehi Akibat pemberontakan rangga uni Putra Anusapati dan Mahisa Campaka Putra Mahisa Wong Ateleng Versi Nagarakre Menurut Nagarakretagama, Anusapati yang bergelar Batara Anusapati adalah putra dari Sri Ranggah Raja Sasanggirinata Putra, yaitu nama pendiri Kerajaan Tumapel Dengan kata lain, ia adalah putra Ken Arok Karena Nagarakretagama tidak pernah menyebut adanya tokoh Tunggul Ametung Dikisahkan pula bahwa Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 menggantikan ayahnya Pemerintahannya berjalan tenang, seluruh tanah Jawa aman dan tunduk kepadanya Anusapati akhirnya meninggal tahun 1248 dan digantikan putranya yang bernama Wisnuwardana Untuk menghormati Anusapati didirikan Candi Kidal di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang Sekitar 20 km sebelah timur kota Malang, Jawa Timur, di mana ia dipuja sebagai siwa Misteri kematian Anusapati Nama Anusapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Nagarakretagama Naskah Pararaton ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit Sedangkan Nagarakretagama ditulis pada pertengahan masa kejayaan Majapahit 1365 Dalam beberapa hal, urayan Nagarakretagama cenderung lebih dapat dipercaya daripada Pararaton Karena waktu penulisannya jauh lebih awal Jika dalam Pararaton disebutkan Anusapati mati karena dibunuh Toh Jaya Maka Nagarakretagama menulis Anusapati mati secara wajar Ada dua dugaan mengapa Nagarakretagama tidak menceritakan pembunuhan Anusapati Pertama, karena Nagarakretagama merupakan naskah pujian untuk keluarga Hayam Wuruk Pembunuhan Anusapati yang merupakan leluhur Hayam Wuruk dianggap sebagai aib Kedua, mungkin Anusapati memang benar-benar mati secara wajar Bukan karena dibunuh oleh Toh Jaya Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun Sedangkan nama Toh Jaya ditemukan dalam prasasti mula malurung tahun 1255 Hanya selisih tujuh tahun setelah kematian Anusapati Dalam prasasti itu tokoh Toh Jaya disebutkan menjadi Raja Kadiri Menggantikan adiknya yang bernama Guningbaya Jadi, pemberitaan para Raton bahwa Toh Jaya adalah Raja Tumapel atau Singhasari adalah keliru Berdasarkan prasasti tersebut, tokoh Toh Jaya mungkin memang tidak pernah membunuh Anusapati Sesuai pemberitaan para Raton Jika Toh Jaya benar-benar melakukan kudeta disertai pembunuhan Maka sasarannya pasti bukan terhadap Anusapati Melainkan terhadap Guningbaya, adik tirinya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya